selamat pagi kakak mkayu sahabat adventure ini hari ini saya sekaligus mau mereview seperti jenis ini ini baru kali ini saya mencoba memakai brand terkenal ini dari sananya gak ada bungkusnya jadi gak unboxing langsung buka kotak aja ya ini dia ya ini adalah judulnya trail run sepatu jenis vibram jadi disininya judulnya speed goat 4 weight jadi hari ini kita mau review maka kita tes dengan track menuju ke curug jenggala udah kita setiap persiapan untuk memakai tapi saya tetap safety atau tetap untuk menambah kenyamanan pakai insul yang jenisnya gel ini terus nanti kaos kakinya pakai oke ini yang bisa dipakai buat hash oke oke seperti biasa kita nitip di tempatnya Pak RT kita mulai berangkat ini pakunya sudah saya pakai ya kalau orang Jawa ngomong itu rego ngorupo ya jadi ini depan empuk tengah empuk belakang empuk semua empuk ini trek kita ya kalau dari arah bawah sana ya dari vila apa ikir tipis hari ini kita betul-betul ini bubur yang kemarin minggu ya ya hari ini kita betul-betul healing family untuk menuju trek menuju ke curug jenggala sekaligus untuk review sepatu ini ya karena kemarin saya pakai yang itu ini pakai yang ini oke lanjut kita langsung pakai trek yang kemarin ya naik ke atas kita mau ambil gambar dulu untuk backgroundnya pipa selamat menikmati setelah kita ngambil beberapa momen tadi dengan backgroundnya pipa di bawah sana itu pernafasannya di atas sana itu yang berwarna oranye ya hidungnya ceritanya kita langsung lanjut menuju ke jenggala ya nanti ketemu turunan dulu menuju ke sungai baru naik atau datar ya menuju ke arah penambungan airnya reservoir jadi hari ini sekaligus saya mereview atau tes untuk pemakaian sepatu jenis ini ya menuju ke suko ke jalan kaki 15 km yang biasanya kalau sepatu-sepatu standar kan setelah 10 km merasakan pegel dan sebagainya ini mungkin untuk sepatu jenis ini 15 km masih kerasa nyaman jadi pemandangannya mulai bagus ya kakak Makayu jadi gunung selamat disana disana ada pancuran tujuh pancuran tujuh jadi kalau pengendara motor yang gak berani atau ragu-ragu ya biasanya parkir disini terus gak berani untuk turun ke arah sana awas hati-hati turunan tajam dan licin ini warungnya busamiarto tapi nanti pulangnya lah udah buka karena ini masih pagi padahal ditanduri nopo nih pak padahal ditanamin nopo selada niko oh nge siksami gepiok si pundi koler ya nanti foto dari atas ini tanjakan yang favorit biasanya buat sport ya untuk foto jadi di instagram maupun di manapun ini di tanjakan ini maupun turunan ini bagi kendaraan roda dua disini tidak disarankan yang belum terbiasa dan ragu-ragu karena ini kalau metik terutama ya jadi metik itu mengandalkan rem jadi kalau disini harusnya pakai gigi rendah supaya mesin bisa tertahan jadi kalau rem ini tiap situasi kondisi lagi licin apa enggak jadi kalau lagi menurun disarankan jangan pakai rem depan jadi rem belakangnya jadi ini kalau metik memang tidak disarankan karena engine brake-nya kecuali bagi yang memang sudah pengalaman dan enggak ragu-ragu boleh tapi kalau pakai gigi manual ini memang disarankan jadi ini turunan turunan sebelum menuju ke arah penampungan reservoir ke tengah ya nah itu ibunya malu baru datang itu ini urus ini urus miru minggu kemarin ya jadi ini ada tulisinya drain value 3 beton apa ya jadi ini peninggalan belanda ya dam-dam ini apa untuk jadi ini masih tinggalan untuk yah view-nya gunung selamat baik-baik baik-baik Oke, ini kameranya agak-agak aneh ya, nah indah terlalu over tadi. Jadi ini mantunya, anak mantunya Pak Samyarto, ah venteli, dua pembuangan udara, saluran peton. Jadi ini sekaligus untuk kakak-kakak yang mempergunjung ke Curug Jenggala, bisa mengikuti trek yang kami lalui hari ini ya. Jadi memang treknya bisa parkir di tempatnya Pak RT atau Mas Udin ya, di bawah, atau di masjid. Jadi nanti tinggal jalan kaki menuju ke arah trek menuju ke Curug Jenggala. Oke, kita sebentar lagi mendekati penampungan airnya resepoir. Ini langsung menuju ke penampungan airnya, resepoirnya. Jadi airnya ngembul di situ semua nanti tuh. Ini penuh loh. Oke, orang penuh banget. Surut. Lagi mulai kemarau. Ya, ini kan bukan buat manusia. Artinya ini buat memang keperluan untuk PLTA. di situ kan ada penyedotan pipa yang kesana sih. Kita menekati untuk tiket tiketingnya Curug Jenggala. Jadi kemarin bayarnya kita Rp15.000 per orang. Jadi dikelola oleh perum-peruhutani ya. Kalipagu. Jadi perlu saya ungkapkan kalau wisata di Curug Jenggala itu cocok ya untuk wisata keluarga aman. asal memperhatikan peraturan-peraturan yang ada ya. Jadi sebaiknya memang pakai alas yang nggak licin. Sepatu seperti ini ya. Jadi kita mau menuju ke loketnya wisata alam Jenggala Kalipagu. Ya. Boleh diulangi? Oke. Tadi Raja yang Rp20.000an mana ya? Diambil ya. Oh. Pakai ini. Nah itu. Itu satu lembaran. Satu lembaran semua nih. Belum ada kebaliannya. Ya. Ini pakai yang itu baik. Kari-kari warungnya mengosing. Warungnya konjujuli. Konjujuli. Eh ini. Belum ada orang selain kita? Ada. Oke. Oke kita menuju ke arah Jenggala ya. Nanti sebelum ke arah Kapura kita sarapan dulu ya. Jadi ini rumah jaga untuk kolam tanduk. Tandon ya. Tando Harian Muntu. Sub PLTA Ketengar. Ini petanya. Ini peraturan-peraturan yang ada di Curug Jenggala. Waktu itu ya untuk Covid. Jadi sebagai informasi saja. Saya akan memberikan informasi. Pada saat dulu sebelum ada jembatan. Yang sebelah kanan itu. Kita harus meniti. Yang namanya jembatan air seperti ini. Ya. Jadi kita sebelum ada jembatan tadi tuh. Kita lewat ini Can. Lewat tengah ini. Jadi jembatan air. Makanya tulisannya jembatan sempit jalan satu persatu. Tapi ada pegangannya aman kalau jalan satu-satu. Jadi ini untuk kenangan ya. Jadi udah gak boleh untuk lewat. Karena udah dibuatkan jembatan. Jembatan. Itu jembatan itu. Ya. Ternyata tiga babak-bapak tadi mau ke arah atas ya. Mungkin ke Panjuran 7. Oh. Mungkin. Oh iya 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 iya. Soalnya saya lihat itu bukan terapis yang di Panjuran 7. Ini mungkin untuk pedagas-pedagas kebersihannya jenggala ya. Jadi kemarin itu. Brobina di sini nih ya. Yang terus protes ada wurnya siapa ini. Nah. Kita kembali ke sini ya. Itu ada curug. Kemarin untuk konten sebelumnya. Waktu pakai headshot serier saya lafalkan ya. Jadi tidak perlu saya bacakan ulang. Untuk yang tertera di papan ini. Langsung aja saya menuju ke arah. Track menuju ke arah Gapura ya. Menuju ke arah Jurug Jenggala. Ini pohon jenis apa ya. Itu ada lubangnya. Termaksud pohon tua itu. Ini track yang menuju ke arah Panjuran 7. Sampingnya untuk sier ya. Tersier. Jadi itu ada pelangnya Panjuran 7. Nah. Kita hanya sampai di warung paling atas ya. Di wisata alam jenggala. Ini warung yang paling gasik ya. Paling gasik di sini. Paling lengkap. Paling popok. Jadi warungnya Bu Sinten ya. Punisem. Punisem. Punisem ini. Sedianya apa aja ya Mbak. Pecel soto. Ini daun selada. Ini sawi. cabog. Cabog. Ini. Sawi putih. Caesim. Coomberang. Toge. Lontong. Diboreng. Biasanya jalan-jalan. Ini pisangnya buah biasa. Ini ulin. Ulin apa ya? Ulin ya? Mas. Mas kok, malam mas ini. Jadi karena kita berangkatnya belum sarapan, kita usahakan untuk sarapan ya. Jadi jembatannya air itu kelihatan dari sini ya, tapi ada ketutupan itu track-nya. Ibunya serius banget ya. Si biasa, mobilnya mau mampir. Mas, mampir mas, sarapan di sini mas. Oh, ini sanes gitu? Oh, mas. Oh, makannya ini agak pendiem. Oh, makanya aku pangling ini. Ibu-ibunya satu ini. Ternyata ibu yang biasanya manggil-manggil aku itu enggak ke sini. Oke, oke. Ini pecelnya pecel istimewa ya. Spesial. Biasanya kalau untuk orang umum itu enggak sekian ya. Jadi jangan ngiri ya kalau kita nanti ini spesial. Mie-nya juga spesial. Mie godok. Ini mie goreng. Jadi yang istimewa hari ini adalah lontongnya pakai beras merah ini. Kenapa tadi dikasih ini ya? Padahal saya enggak begitu ini. Pakai ini. Yang pink-pink ini loh. Ini beras merah. Satu, dua, tiga. Jadi seperti nangga ya. Tapi ini gerujugan ya. Tukan curug. Lanjut ya menuju ke arah curug jenggala. Ini kaburannya sebelum menuju ke arah curug jenggala. Terima kasih. Kita lanjut menuju ke arah Curug Jenggala. Ini ternyata kita salah, salah jalannya harusnya jalan situ tuh. Ini yang kemarin buat tudungan topian beliau-beliau Kang Dwi dan Kang Bangun. Jadi nanti kolamnya ada dua ya. Ini kebetulan ini ikut ya. Nanti ada kolam yang namanya Candra Kirana ya di atas. Nanti harus foto itu di kolam Candra Kirana. Jadi dulu treknya yang sebelah sana ya bervariasi. Ini harusnya perang kesini juga. Ini sudah dibikinkan trek-trek baru. Ini kapura terakhir sebelum menekati Curug Jenggala. Jadi ini kolam juga kolam yang ketiga ya. Jadi jangan khawatir kakak Makayu. Wisatawan yang menuju ke Curug Jenggala fasilitasnya lengkap. Jadi ada musola, kamar ganti, dan toilet. Nah ini. Saya mau ke toilet dulu. Mah? Ini pesimpangannya Curug Pengantin di sini nih mah. Nih. 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 Nih Curug Pengantinnya di sini nih mah. Istriku kalau diajak. Curug Pengantin nggak mau. Nih. Tracknya suruh pengantin ke sini ya. Kakak Makayu. Jadi kita atau saya punya konten. Masih di kulkas ya. Jadi YouTube yang pertama memang lagi di-hack. Jadi saya sih punya filenya tapi saya nggak upload ulang. Ini situs bantu Semende juga ada di sana. Dari sini di kanan juga ada Curug Kamajaya ya. Ada satu lagi Curug Kamajaya. Kita menuju ke selfie decknya Jenggala. Nanti baru turun. Tuh anjingnya. Halo. Namanya apa namanya? Namanya Pili. Oh ya. Tuh. 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 adalah Curug Jenggala hari ini saya healing bersama keluarga kemarin minggu kita bikin kontennya untuk Hesos Serial selamat menikmati 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 oke, Curug Jenggala sampai ketemu lagi di dalam waktu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya kita kembali ke atas menuju ke ruang ganti ya karena kita basah karena hari ini adalah healing bukan hash ya jadi memang diusahakan kita bawa ganti dan melanjutkan aktivitas berikutnya selamat menikmati 5.000 langkah terpenuhi kita bilas dulu seperti kalau habis renang itu enggak enggak boleh itu lumpur apa? kotor lo buat mani enggak cocok ini ya ini sendang chandra kirana oke kita pulang menuju ke arah bawah lagi aku akhirnya kayak turis ini pakai celana pendek harusnya tadi berangkatnya yang cakep celana pendek malah pulang yang pakai celana pendek kebalik sama mereka ini kita turun menuju ke run site run site atau mobil parkiran menuju ke kita udah keluar dari loket kalau Mbak Winta tahu ini ungu bisa dibedul ditandur ini hari Kamis tapi seperti hari Minggu jadi banyak yang ini ya berangkat baru naik 20.000 jadi untuk menuju ke warungnya Pusamiartok masih cukup jauh ini ratan datar nanti tinggal naik habis sungai naik jadi kali ini mampir di tempatnya putrinya Pusamiartok ternyata Pusamiartok libur ya nggak jualan di sini view-nya sawah ya tadi habis makan siang di tempatnya Mbaknya ini orang yang tenang sel ya bu ini orang sul iya tapi ada pulangnya bagus banget oke dua parang-parang ada pelewat kampung apa mau gak ngana ke tengah kali pagu kalau bonceng harus pegangan ini sih itu setelah tandon air ke kiri turun turun petilan kalau ya dipak oh pak ini udah mulai ngembang oke udah nyampe di Risa Kalipagu ini kapulaga ini kita menuju parkirannya akhirnya kita finish family family adventure hari ini terima kasih kakak Pak Kayu setelah menyaksikan kita hari ini kita mau pulang nanti kalau lama-lama di situ Assalamualaikum Wr Wb